Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Imam Suyudi, melakukan peletakan batu pertama, pembangunan lembaga pemasyarakatan atau LP Tanah Bumbu. Berlokasi di desa Saring Sungai Bubu, Kecematan Kusan Hilir, pembangunan lapas di atas lahan seluas 6 hektare ini, pada tahap awal akan dibangun gedung kantor LP dengan dua lantai. Bupati berharap pembangunan LP Tanah Bumbu ini dapat terus berlanjut dengan sinergi, baik pemerintah kebupaten, provinsi maupun pusat. Kak Kantor Wil, kita tinggal meminta master plan-nya untuk semua biaya untuk pembangunan lapas di Kabupaten Tanah Bumbu ini dengan kapasitas yang saya minta tadi yang lengkap, biayanya berapa, sehingga nanti bisa dibagi. Pusat nanti kebagian berapa, provinsi nanti kebagian berapa, pemerintah daerah kebagian siapa, jadi dikeroyok. Sehingga apa yang menjadi permasalahan kita, khususnya di Aparat Tukum selama ini, yang di Kota Baru lapasnya sudah terlalu penuh, bisa segeranya kita tuntaskan dengan permasalahan lapas Tanah Bumbu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Imam Syudi mengatakan, keberadaan LP Kota Baru saat ini dinilai tidak layak lagi mampu menampung jumlah warga binaan yang mencapai 1.100 orang, dari kapasitas LP yang hanya 180 orang, termasuk di dalamnya warga binaan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Ini adalah menjadi fokus untuk mempercepat dari kegiatan ini. Dengan adanya green design secara keseluruhan, kami berharap bahwa kegiatan ini tahun ke depan bisa dilaksanakan dengan mula multi-gears. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan,